Oke ini dia update terbaru Kelas main sementara dari Respak Jung Kwanjang Yang pada hari ini kembali berlaga melawan tim AI Papers Di lanjutan Liga Voli Korea musim 2023-2024 Putaran keempat Dan untuk hasilnya Respak Jung Kwanjang berhasil memenangkan kembali laga yang dijalaninya Dan sekaligus meneruskan tren positifnya Meski pertandingan kali ini berlangsung sebanyak 4 set Karena pada set kedua EA Papers melakukan perlawanan sengit Dan berhasil merebut set kedua tersebut Namun untuk set pertama, ketiga, dan keempat Para pemain Respak Jung Kwanjang berhasil menguasainya Bahkan pada pertandingan kali ini terdapat pemandangan yang cukup menarik Karena beberapa pemain sadangan yang jarang dimainkan pun akhirnya diturunkan Seperti Chow Yosho untuk mengganti Libero Nohran Dan pada set keempat akhir Tiga pemain sadangan lainnya juga diturunkan Seperti setter Kim Chena, outshot hitter Lee Son Woo Dan middle blocker Lee Jisoo Bahkan semester arah Lee Jisoo Yang pada akhirnya menutup set keempat ini Untuk kemenangan Respak Jung Kwanjang Nah dengan kemenangan pada hari ini Maka itu artinya Respak berhasil mengamankan 3 poin Sehingga poin Respak sekarang adalah 33 poin Yang artinya berhasil menyalip posisi IBK Altos dengan selisih 1 poin Oke sekarang kita beralih ke papan 5 top score Urutan 1 tetap ditempati oleh Silva dari GS Caltech Yang sekarang poinnya melesat menjadi 627 poin Disusul di posisi 2 ada Abel Kromi dari IBK Altos dengan 586 poin Posisi 3 ada Bukiris dari HIPES dengan 560 poin Posisi 4 ada Yasmin dari Papers dengan 507 poin Dan MoMA Basoka di Hyundai Listat dengan 491 poin Oke sekarang kita beralih ke jadwal pertandingan selanjutnya Nah untuk match selanjutnya ini match yang juga tidak kalah serunya Karena Pink Spiders akan berhadapan dengan Expressway High Pass Yang dijadwalkan kedua tim akan saling bertemu pada hari Jumat 12 Januari 2024 Jam 17.00 Waktu Indonesia Bagian Barat Sub indo by broth3rmax